Intro Beribadah bersama orang tercinta tentu memberikan kebahagiaan tersendiri. Dewi Sandra yang merasakan bahagia itu kalau bisa menjalani ibadah puasa bersama suami tercinta Agus Rahman. Namun kebersamaan itu tidaklah penuh lantaran sang suami terkadang harus meninggalkan Dewi karena alasan pekerjaan. Sebagai gantinya, sang suami pun memberikan keleluasan kepada Dewi untuk menjalankan aktivitasnya sebagai entertainer. Namun kegiatan Dewi selalu dalam patauan suami tercinta. Hari ini sih enggak. Hari ini sangat enggak. Cuma tadi pagi kita bangun rame-rame kan karena ada tamu di rumah. Jadi kita sahur bareng. Terus kemarin juga ngumpul lah. Kebetulan tamu kita juga kayak saudara juga. Jadi I feel so happy when I'm at home. Itu udah seperti tempat yang paling nyaman buat saya. Terus melihat Mas Agus. I'm happy when he's happy. And he's happy when I'm happy. Jadi gimana dong? Ini istrinya juga kalau di rumah terus kayaknya enggak bisa diem gitu. Iya kan? Lama-lama bini gue bisa stress kayaknya kalau gue tekang di rumah aja. Jadi dia memberikan saya kebebasan untuk tetap bersosialisasi, tetap berkarya dengan cara yang berbeda, tapi tetap dipantau juga. Ya intinya ya itu. Kalau misalnya mau ngomongin rezeki ya itu rezeki sesungguhnya buat saya. Menerima job di bulan suci bukan berarti Dewi tak memiliki niatan hati yang husyu. Ia ingin Ramadan kali ini menjadi penuh dalam ibadah yang total bersama keluarga tercinta. Sebenarnya saya enggak mau kerja. Saya mau vakum. Vakum dalam arti saya mau lebih fokus sama hal-hal ya terutama ibadah yang saya merasa masih sangat kurang. Badan-barang sudah pasti keluarga dari Mas Agus juga sangat aktif dan sangat selalu mengingatkan kita untuk terawai. Kalau misalnya seperti hari ini kita terawai di rumah sendiri masing-masing. Tapi komunikasi untuk dari orang tua ke anak dan dari anak ke orang tua juga. Mama udah buka puasa, papa gimana semuanya sehat. Itu setiap hari. Sebelum ini saya minta maaf yang sebesar-besar ini atas keterlaluan tadi untuk speedgoat. Semuanya minta maaf ya kan. Karena tadi ada berubah gimana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.